Ada kabar gembira bagi masyarakat Surabaya yang ingin menggelar hajatan atau resepsi pernikahan. Karena kini, pemerintah kota Surabaya memberikan izin bagi warganya yang akan menggelar hajatan atau acara resepsi pernikahan. Namun, mereka harus mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan dalam perwali nomor 22 tahun 2020. Menurut Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto menjelaskan, selain mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, pihak penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Serta penyelenggara hajatan diharapkan mengurangi jumlah undangan hingga 50% dari jumlah kapasitas tempat hajatan yang akan dipakai. Yang pertama adalah dari penyelenggara itu harus memastikan terkait dengan jumlah undangan. Jadi kalau undangannya biasanya 100, silakan diundang 50. Dan ini juga ketika melihat mereka misalnya di dalam kapasitasnya 100, ya tolong diisi antara 25 sampai 50. Kemudian kalau itu berada di tenda, di jalan, biasanya itu untuk orang 50, ya diisi 25 saja. Dengan diizinkannya masyarakat menggelar hajatan, diharapkan masyarakat juga menjalankan hajatan sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19 atau menjadi kelas terbaru nantinya. Dari Surabaya, Desi Anggraidi, Pelaporkan.